kalau standar ting ting iya standar ting ting ya enak, enak aja buat harian ya kan ya, cuma sebatas itu aja pasti sebatasnya ya segitu aja oke, balik lagi di garage belum cok, orang lagi minum cok saya dewa garage opesial, masih di daerah konflik oke, sekol cok jadi malam ini kita bakal bikin dua konten yang berbeda di part yang berbeda orang ini pasti bertanya bang, kenapa sempatnya disitu-situ aja dan ada tempat konten lain apa karena gitu, kalau kalian rajin nonton, kita pasti bisa pindah tempat yoi kalau kalian tidak ada nonton, malas tapi, ada yang beda dari video ini kita tidak sinematik sinematik, capek ngeditnya kalian gak mau nonton juga kan? nontonnya enggak oke, apa ini apa yang mau kita bahas ini kita akan bahas tentang dalemen head yang kemarin kan headnya gak kebongkar nah, kali ini kita udah kebongkar nih nanti kita tunjukin ini sudah kita jelasin part by part nah, itu part by part jadi kalian harus rajin nonton supaya kami juga rajin bikin videonya modus pentau bungul lah hahaha kok berbalik bakar ini namanya bungul aduh hahaha ya Allah ya Allah wadah hahaha oke kita bakar lagi sudah dapat lagi mika ini enggak cowok kebakar betulan aduh rugi saya sudah, baru mahal lagi, oke, oke apa oke, oke bakal kita langsung aja jelasin tanpa banyak bacot, disini ada beberapa timeshop atau nocturn us dengan macam-macam, apa, bermacam ukuran dengan karakter, ukuran dan berbeda-beda karakter, tapi ini punya beat semua, sebenarnya banyak contohnya cuma malas, ini aja yang ada aja di meja, jadi di video yang ini kita jelasin, bakal jelasin kupas tuntas tentang nocturn us atau kemsac, nah untuk di video berikutnya kita bakal jelasin per clap, oke langsung aja kita langsung ke intinya, oke sekarang di meja ini udah berantakan, udah kita bongkar yang kemarin, ini kemarin standar ini bang ya, bakal kita jelasin juga nih, nah, 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 ayo, apa ini, oke, sesuai dengan judul dan penjelasan yang kita buat, kita pengen ngejelasin tentang kemsac, ya, kemarin kan ada yang nanya tuh, apa, komennya tuh, apa yang kemarin, apa ya, banyak lah, ada yang tanya juga di ig tentang nocturn us, spill nocturnya dong bang, nah ini kan yang kemarin ada selentingan beberapa menit itulah, tentang nocturn us, ini bakal kita buat, ini yang sudah jadi ya, ini ada yang BRT, ini BRT semua, nah ini nih, custom semua ini, ini aja ini, ini BRT, jadi kita bakal jelasin kegunaan dan karakter, tapi nggak usah, nggak usah mendalam, sudah secara detail lah, malu, malu sampai sudah senior, ya kan, masih banyak tuh, mekanik-mekanik senior juga nonton, kita malu lah, jadi kita bakal berbagi ilmu, ini kenapa ada di sini nih, karena kita pamer aja, nanti bakal di review dengan produknya SND, lagi-lagi, terima kasih SND, kami telah menggunakan part anda, dengan sangat baik, terima kasih, mengerikan, itu juga nih, BRT, wah ini sebenarnya produk saingan ini berdua, ini, ini kita jual ini ya guys ya, bit adjustable rektor, sama ini punya emaking nih, kalau kalian minum, boleh, DM, IG di bawah, oke, tanpa banyak bahasa-bahasa kita langsung aja review, satu persatu, dari mana ini, dari, ya terserah yang punya, oke, yang pertama kita review ini aja deh, nokan, 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 apa namanya, bit, MP7, 130 cc, 131, oke, kamu tanya aku dong, apa gitu, ya kan, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ini tempat kerjanya sangat membokongkan ini, ini ada, ke bela sinta, apa, dari mana dulu ini, jadi kita, tanya, tanya, ngejelasin, tentang camsup, ini kan, ini speknya apa nih bang, speknya ini, 131, MP7, standar, 131, standar, road race, atau, yang kohar yang mana sih, nggak ada yang kohar sini, nggak ada yang kohar, ada yang dalam situ, dalam kotak itu, di sini sebenarnya, banyak ya, bareng-bareng yang mau direview, cuma kami bingung, satu aja, ini banyak nih, banyak lagi sebenarnya, 7 liter, atau apa, 5 TP, 5 TP, nah, perbedaan, korek harian, sama, rote race, sama, siapa, ntar guys, oke lanjut, jadi tadi ada iklan, tadi sampai di mana bang, aku juga lupa kok, menjelis, oh kohar sama bedanya, bedanya, beda kohar sama, rote race, yang jelas, ya standar udah beda, ya kan, ya, kalau, apa, dari standar dulu ya, dari standar dulu, kalau, dari standar sih, biasanya, bahan nokernya, kita pakai, yang standar aja, nggak perlu pakai yang, apa namanya, nggak perlu pakai yang, bahan mentah, karena cuma pakai, standar apa, buat harian doang kan, nggak perlu lift yang terlalu tinggi, dan durasi yang terlalu besar, jadi bahan standar, langsung kita grinding aja, ada, oke, kalau, soal, lift sama apa tadi, lift dan durasi, lift sama durasi, kalau lift itu yang mana, lift itu ketika, mana ya tempel, nah, lift itu ketika, ini nih, posisinya di sini nih, posisi, di atas ini, posisinya, clap terbuka penuh, berarti, clapnya buka gitu ya, ya, clapnya buka, gini, ini contoh lah, buka kayak gini ya, nah, salah satu clap membuka penuh, ya itu, gitu, terus, ya itu, durasi yang nggak perlu tinggi-tinggi sama lift ya, paling, mentok itu, berapa ya, liftnya paling standar, itu biasanya pakai, 6, 6 atau 6,5 deh, atau 7 bisa, itu, buat standar doang, oh, itu buat standar, inlet, jadi, apa nih, yang membedakan tentang standar, inletnya sama, rotres, nah, kalau rotres, kalian pasti tau sendiri kan, ini, yang utama kan pasti, membutuhkan, profil yang lebih, lebih, lebar daripada, yang standar, dan juga, butuh, kayak mentah, supaya bisa, apa namanya, bisa, ketemu profilnya biar besar, kalau pakai, yang standar kan, yang standar kan nggak bisa itu, jadi kurus, ya, profilnya, kalau buat balap, itu, biasanya, profilnya harus lebih besar, sebenarnya, ya, itu, contohnya yang buat standar, itu, kan pakai bahan standar, ini, 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 mungkin lebih kurus, ya, ya, Oh ini lebih gendut Berarti yang sering kita beli itu mentahan guys Jadi kita buat lagi Yang tadinya gendut bisa disesuaikan dengan ukuran yang kita mau Dan juga liftnya pasti lebih tinggi Durasinya bisa lebih lebar Lebih besar durasinya Nah itu penjelasannya Terus apa lagi Terus ini kan ada beberapa camshaft atau knocker Ini karakternya ini apa sama apa beda-beda Oh beda-beda ini Ada yang kalau ini sih menengah ke atas Ada kalau yang ini nih Tidak terlalu angin Motornya kuat-kuat aja yang ini nih Atasnya tidak terlalu Tidak terlalu jalan Oh berarti beda sirkuit Kita beda ya makanya Iya Biasanya sih gitu Beda kebutuhan kan Oh iya Berarti Aku aja gak nyadar ya Kalau Campshaft itu selalu diganti Kalau sirkuit-sirkuitnya beda-beda Iya Gak mau aja yang gak sadar Sebenarnya kita repair-repair itu Motornya Diganti Berarti Nyobain ya Satu-satu gitu Ya kita kan nyobain ini Kalau pakai knocker yang ini Misalnya Kita pakai di track pendek itu Enak dipakai track panjang Oke lah Cincai lah Bisa aja ya kan Tapi kan kita pasti menyesuaikan lagi Kalau memang atasnya kurang Ya kita ganti Kalau memang cukup ya Pakai yang itu aja Gak perlu ganti Oke Ini juga ada nih Knocker 150cc Ini yang belum dipakai Ini bebarangan sama project yang baru ya Ini buat project yang baru ini Barang-barangnya masih belum selesai Headnya belum juga ya Headnya belum datang Masih di tukang bubut sana Kenapa head-head ini aja yang dilihat Karena Sebenarnya banyak guys headnya Cuma Itu aja yang kita keluarin Cuma buat bahan konten aja Cuma buat bahan kontennya Kurang lebih aja sih sebenarnya Yang jelas harus Rapi dan bersih Itu yang utama Itu yang utama Nah ini juga ini buat Apa Knocker 150cc ini Biasanya Liftnya lebih Liftnya lebih tinggi nih Daripada Buat 130 atau buat harian ini Kalau Dari profil-profilnya sih Kalau perangkat dia aja Cuma Kalau Dilihat Kalau dilihat dari dial Kita pasang itu kan Kita dial Pasti Angkanya Jauh Bedanya Ini juga Kalau kalian perhatiin Ini lebih Anu loh ini Lebih tidur ini dia Lebih Maksudnya lebih begini Buat 150 LSA nya lebih lebar Daripada 130 nya Gitu Gitu Jadi Itu tentang penjelasan Camsub Kalau dijelasin Satu persatu Kalian juga Bakal Bingung Kayanya Ini juga Kalau ada yang bertanya Kenapa ada Knockan BRT disini Karena kita Selalu Selalu apa Selalu Membelinya dengan baik Selalu membelinya dengan baik Ini Kita beli Knockan BRT ini Kita Buat Apa namanya Coba-coba aja sih Sebenarnya ini kita Rubah lagi nih Buka tutupnya Jadi kita cuma pake Profil Ininya aja Oh itu tadinya Mentahan juga ya Bukan Ini knockan jadi Oh knockan jadi Makan jadi Cuma kan Angkanya tuh ada tuh Misalnya bukanya berapa Tutupnya berapa In close X close nya berapa Nah itu Kita rubah lagi sih Sedikit-sedikit Kita gerinda-gerinda Kita cuma ngejar Profilnya aja Jadi profilnya tetap ya Ya profilnya tetap Kita cuma rubah Angka-angkanya aja Oke Apa lagi Apa lagi Kebutuhan Kebutuhan Tergantung Pengguna sekitar Efeknya Efeknya ya Kita bahas efeknya Kan Ini kenapa sih lampunya Mati-matinya Efeknya itu Kalau kita pake Misalnya Bedanya ya Pemakaian Durasi yang lebih besar Atau lebih kecil Kalau untuk motor standar Kalau menurutku sih Kurang enak Pake durasi yang terlalu Besar Ya Karena dia Ya Kebutuhan Pemakaian Buat Harian kan Cuma apa ya Paling stop and go Stop and go aja ya kan Karena pemakaian Karena pemakaian kotak Kadang kita di lampu merah Atau apa Jadi Kalau pemakaiannya Durasi yang terlalu Besar Dia Bawahnya kurang Kurang kuat Biasanya gitu Kurang galak gitu ya Ya Kurang galak Jadi Kalau buat pemakaian Harian ya Durasi yang kecil-kecil aja Terlalu besar Jadi nih Terakhir Saran buat Ngabers-ngabers Yang kantongnya Tipis ya Bang Biasanya Gak mampu Beli Campsup yang Gimana tuh Yang high Yang high Ada gak solusi Buat Para ngabers Solusinya Solusinya sih sebenarnya Ada Tapi ya tergantung Ngabers lagi Solusinya itu Tergantung Ownernya masing-masing Ada Kalau pemakaian harian aja Kita bisa pakai BRT T1 T1 T2 Berarti BRT Masih terjangkau Terjangkau Kalau Tipo T S Itu Masih terjangkau Jadi Ada Selentingan Katanya Kalau Pakai Knock as Standar Atau Campsup standar Bisa 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 Maksudnya Bisa Bagus lah Seperti Gini Daripada Standarnya Bisa gak Apa maksudnya sih Katanya Ngabers itu Bang Pakai Campsup standar Bisa kok Enak Larinya gitu Galak Itu Gimana Penjelasannya Ya bisa Galak Cuma kan Pasti Banyak kurang Ya Banyak kurang Atasnya Kurang gimana Kurang nemu Gitu ya Kalau kita Gini Gini Kalau kita Beli ini kan Kita bisa ukur Tuh Bawa sama atasnya Kalau kita Pake Campsup Yang standar Gimana Cara kita Nambah Dagingnya Misalnya Gitu kan Pengen Cari Inlab Pasti Gak Bakal Ketemu Itu Itu Si Solusinya Ya Kalian Cari Campsup Yang Sesuai Budget Kalian Dan Juga Anu Apa Namanya Tergantung Kalian Maunya Kan ada Datanya Tergantung Kalian Pilih Kalau Kalian Pengen Mau Atasnya Lebih Bagus Ya Pake Yang Segini Kalau Mau Bagus Bawah Tengah Pake Segini Sekarang Dipermudah Berarti Yang Dibilang Ngabas Ngabas Itu Agak Sedikit Hock Kalau Noka Standar Bisa Enak Gitu Sih Kalau Standar Ting Ting Ya Standar Ting Wah Ya Enak Enak Buat Harian Cuma Sebatas Itu Aja Pasti Batas Ya Segitu Aja Motor Gak Bakal Bisa Oke Lah Otak Kalah Sama Yang Pake Noken Yang Agak Racing Nah Itu Jadi Ini Sebagai Jantung Juga Ini Otak Dari Mesin Otak Dari Mesin Ini Yang Ini Apa Ya Sebagai Penunjang Kontan Gaknya Tarikan Awal Mesin Gak Sih Ya Bisa Salah Satunya Selain Selain Kita Bore up Gedein Mesi Gedein Piston Ini Juga Bikin Galak Gitu Ini Sudah Yang Mengatur Karakter Motor Sebenarnya Oke Oke Kita Gak Usah Bikin Video Panjang Panjang Segitu Aja Sekiranya Udah Cukup Laya Tidak Paham Tinggal Comment Tinggal Comment Maunya Gimana Kita Bisa Sharing Solusi Lain Kita Disini Bukan Mengajari Atau Bagaimana Kita Berbagi 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 Bersama Di Pizza Hati Oke Oke Penjelasan Dan Noken As Kali ini Sampai Disini Kita lanjut Kita lanjut Di Part Berikut Ini Kita Akan Bahas Tentang Fair Clap Yang Gak Kalah Serunya Sama Noken As Oke Segitu Aja Dulu Video Kita Untuk Noken As Jangan Lupa Like Comment And Subrek Saya Gordok Terima Terima sub indo by broth3rmax